Desa meninju kecamatan Ranuyoso, Lumacang ini termasuk salah satu desa penghasil kelapa muda terbesar di Lumacang. Perhari para petani di desa ini mampu memanen 2 hingga 500 buah dari 1 hektare kebun miliknya. Bahkan salah satu pasar tradisional Ranuyoso selalu dibanciri buah kelapa muda. Perhari di pasar ini mampu menampung 5 hingga 7 ribu buah. Dengan kalkulasi perputaran uang mencapai 200 juta rupiah dari kelapa muda saja. Tak heran jika Ranuyoso, Lumacang mendapat julukan sebagai salah satu sentra kelapa muda terbesar di Jawa Timur. Selain terkenal dengan kesegaran dan manisnya, kelapa muda asal Ranuyoso ini juga mampu bertahan hingga 1 minggu sejak dipanen dari pohonnya. Tak jarang minuman kelapa muda asal Ranuyoso ini kerap menjadi prima dona di sejumlah warung makan. Ribuan buah kelapa muda asal Ranuyoso ini dipasok ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti Surabaya, Mojokerto hingga DKI Jakarta. Nilainya yang fantastis menjadikan buah kelapa muda sebagai salah satu komoditas buah yang menjanjikan. Ahmad Arief, CTV